Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak hebat dimanapun berada Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menentut ilmu Anak-anak hebat, hari ini Bapak akan memberikan materi untuk kelas 6, tema 3, tokoh dan penemuan Subtema penemuan dan manfaatnya Pembelajaran ke 1 Perkembangan kehidupan masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan Seperti penemuan televisi yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia Ayo kita baca teks ekspanasi ilmiah berikut ini Si Kotak Ajaib John Logibet lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888 Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi Baird mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925 Seiring dengan perkembangan teknologi lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam, putih, atau berwarna Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani Tele artinya jauh, dan bahasa latin visio artinya penglihatan Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia Baca kembali teks tersebut dengan teliti, tuliskan informasi penting pada setiap paragrafnya Pada diagram berikut Paragraf pertama Yaitu topik masalah Topik masalahnya yaitu adalah John Logibet lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888 Dan ia adalah penemu televisi Paragraf kedua Deret penjelas Prinsip kerja televisi secara umum adalah Mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara Paragraf ketiga Kesimpulan dan pesan Atau pendapat pribadi si penulis Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia Nah anak-anak itulah informasi penting yang bisa kita dapatkan dari bacaan si kotak ajaib Anak-anak apakah kalian memperhatikan bahwa ada penggalan bercetak miring pada bacaan tersebut Perhatikan penggalan-penggalan kalimat bercetak miring pada teks tersebut Kemudian tuliskan pada kolom berikut ini untuk diskusikan pada pembelajaran berikutnya Jika kita amati dari bacaan tadi ada beberapa kalimat atau penggalan yang bercetak miring Di antaranya yaitu Yang pertama penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya Yang kedua televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu Yang ketiga lalu televisi kemudian terus berkembang Nah itu adalah kalimat bercetak miring atau kalimat yang tidak efektif Anak-anak kalimat tersebut akan kita pelajari pada pembelajaran berikutnya Televisi adalah salah satu penemuan yang sangat penting Ayo kita bahas lebih lanjut tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia Seiring dengan perkembangan teknologi Saat ini terdapat banyak stasiun televisi yang menayangkan berbagai acara setiap hari Bahkan hampir selama 24 jam penuh Jenis acara yang ditayangkan sangat beragam Seperti berita, film anak-anak maupun film dewasa Talk show, sinetron, dan acara hiburan lainnya Bagaimana kalian menyikapi hal tersebut? Bagaimana dampak positif dan dampak negatif televisi terhadap kehidupan masyarakat? Diskusikan hal tersebut dan tuliskan hasilnya dalam diagram berikut ini Pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di lingkungan Beragam informasi dari televisi Berita, sinetron, talk show, acara hiburan, dan lain-lain Pada bidang pendidikan memiliki pengaruh positif sebagai berikut Sebagai sarana pendidikan Memunculkan kreativitas Dan mengetahui berita tentang pendidikan Lalu ada pengaruh negatifnya pada bidang pendidikan Antara lain Menjadi malas belajar Mengurangi waktu belajar Dan merusak moral Pada bidang ilmu pengetahuan Memiliki pengaruh positif diantaranya Menambah wawasan ilmu pengetahuan Menambah inspirasi untuk berkreativitas Dan menambah informasi Sedangkan pengaruh negatif pada bidang ilmu pengetahuan Antara lain Mendapat ide-ide yang tidak baik Seperti menipu Pergaulan bebas Menjual barang ilegal Dan lain-lain Nah itulah pengaruh televisi terhadap lingkungan Anak-anak kita harus bijak ya Dalam memilih tontonan di televisi Pilihlah tayangan yang akan memberikan kalian pengetahuan Wawasan baru Informasi yang baik Dan tidak membawa dampak yang buruk untuk kalian Seperti halnya televisi Yang menggunakan sumber energi listrik Lampu-lampu di rumah kalian juga menggunakan energi listrik Sekarang kamu akan kembali menemukan cara Membuat rangkaian paralel lampu sederhana Menggunakan energi baterai Berikut sedikit petunjuk tentang rangkaian lampu paralel sederhana Rangkaian paralel Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet Dimana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang berhubung kepada sumber energi Karena itu apabila satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut Maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali Tidak seperti rangkaian seri yang sebelumnya kita pelajari Anak-anak demikianlah pembelajaran kita hari ini Semoga bermanfaat dan menambah wawasan Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh